Taman Nasional Gunung Mende Pak Rango Taman Nasional itu berdiri tahun 80-an merupakan 5 Taman Nasional pertama yang merupakan muncul melalui SK Menteri Pertanian Untuk Taman Nasional itu ada beberapa mandat yang diberikan untuk di SK tahun 1980 merupakan perwakilan Hutan Pegunungan Provinsi Perwawal Jawa Tahun 2003 Taman Nasional itu mendapatkan SK luasan kawasan yang salah satu amanatnya yaitu penunjang, kelestarian, kawajawa, dan sebagainya Untuk zona yang ada di turun Hubei Pangerangong itu sendiri ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, zona khusus, dan zona tradisional Intinya kalau untuk zona inti adalah merupakan zona yang dimana aktivitas kegiatan itu sangat diminimalisir Karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang punya sensitivitas yang sangat tinggi terhadap kawasan ini Jika zona itu rusak, sensitivitas kawasannya akan tergantung Juga zona rimba adalah belapak daripada zona inti tersebut Untuk zona pemanfaatan adalah zona yang dimana tadi bisa ada interaksi di sana, ada pola pemanfaatan di sana Khususnya untuk Taman Nasional Bindungi Jepang Rango didorong untuk para pemanfaatannya sebagian untuk para wisata Salah satunya yang mungkin ciri khas gini gede, kenapa simbolnya adalah Aja Ulus Ini juga yang sudah mulai langkah, sekarang ini adalah salah satunya kantong semar Dan ada juga jenis-jenis buka bangkaya, yang itu yang kelihatan langkah Untuk binatang kita ada tiga sebuah prioritas Yang pertama Elang Jawa, yang kedua Macan Tutul, yang kedua Oa Jawa Untuk satu prioritas kita mempunyai tiga site monitoring Yaitu untuk site Oa, untuk site Macan, dan untuk site Elang Site Oa ada di Bogor, untuk site Macan ada di Jajul, dan site Jalan ada di Sukabungi Dan upaya-upaya lain untuk mempertahankannya di samping di internal Kita melakukan pembinaan habitat, kita melakukan monitoring Kita juga bekerja sama dengan lembaga di luar Taman Nasional Yang mempunyai kapasitas dan kompetensi di bidangnya Seperti dengan IPI, dengan Jaya Samawa Jawa, terus juga kalau untuk tumbuhan Dengan berguraya, segala macam Kita mempunyai program unggulan yaitu bagaimana caranya untuk mengedukasi masyarakat Dan kita menjadi tempat salah satunya tempat edukasi itu sendiri Pada masyarakat yang dilakukan Taman Nasional Gunung Gidepang Kenao Itu berupa alternatif usaha yang diberikan kepada masyarakat Pergiatan keberdayaan melalui skema pertanakan Terus juga seperti mendorong untuk pelatihan interpeter Mendorong untuk pelatihan porter Dan membuka peluang kepada masyarakat untuk bisa ikut juga dalam pengeluaran perwisata Melalui izin sarana, izin jasa perwisata Yang terjadi sekarang ini tidak ada, tidak adanya lembagaan tersebut Untuk misalnya mengadakan pendidikan konservasi Terus pendidikan juga peningkatan ekonomi masyarakat Dalam hal itu kalau kita ingin bicara tentang pendidikan wisata alam Ya masyarakatnya harus dilipatkan dong Di sini pemandu-pemandu wisata alam yang tidak punya sertifikasi Setidak-idaknya Kalau tidak pemandu alam, sertifikasinya ada dong Apalagi bicara tentang Taman Nasional Taman Nasional itu sertifikasinya adalah pemandu alam Tidak ada sertifikasi tentang konservasi Karena tidak mungkin pemandu alam naik ke Taman Nasional Tidak mengerti tentang ekosistem, tubuh-tumbuhan, air, serangga, tanah, dan lain sebagainya Setiap ada pendidikan baru, akhirnya kebijakannya berbeda lagi Kita juga sebagai mitra juga akhirnya dari nol lagi bekerja Mas bisa tanyalah di sini yang bersinggungan Gaet, porter, dan lain sebagainya Mereka tidak ngerti Jokowi bikin atusan seperti kayak gini untuk penamputan wisata Mereka tuh tidak pernah tahu Mereka cuma bilang gini Lo mau bayar barat berapa kalau gue jadi gaet? Gue gaetin dulu Ayo kita sama-sama pemerintah Kita dukung seluruh kebijakan untuk tunjukkan wisata ke Indonesia Tapi masyarakatnya yang harus diubatkan dalam pendidikannya Ini tidak ada sama sekali pendidikan Perusahaan ini kita lebarin aja luat media gitu Supaya pemerintah sendiri mengerti kok Permasalahan yang ada di sini ini seperti kayak begini Kalau kita bicara kita suratin Apa kemasalahan kota juta paling disana atau erotis itu Enggak ditanggahi Malah yang untuk di sini yang mereka gini Artinya kebudayaan yang sifatnya itu tidak ngerti apa-apa Ini loh, ini area parkir loh Kita udah bergerak sekian Kalau tuh di sini, ini teritorial lo Jangan ganggu yang di sana ya Karena pemuda Pancasila Yang di sini Tarang Taruna Yang di sana lagi KPPI Yang terjadi kayak gitu Bagi-bagi lapak? Iya, akhirnya apa? Tentang masalah pendidikan tentang pariwisata dan lain sebagainya Sebagai, mereka enggak punya Akhirnya cuma teritorial kremanisme Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!